Vaksinasi masal ketiga digelar di Pelabuhan Tonon Taikan Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu 30 Juni 2021. Sebelumnya pelaksanaan vaksinasi masal pertama digelar pada 26 Juni di Gordwiko Ranunukan. Dan Lana Lunukan mengatakan alasan pihaknya melakukan pelaksanaan vaksinasi masal di Pelabuhan Tonon Taikan Nunukan. Lantaran pelabuhan tersebut merupakan salah satu sektor pendorong ekonomi di perbatasan. Target vaksinasi masal sebanyak 600 orang, padahal sasarannya adalah operator alat berat, tenaga kerja bongkar mua, dan juga masyarakat maritim di sekitar Pelabuhan Tonon Taikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait vaksinasi masal ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara Adel Febrianus Felis di sana. Halo Felis, selamat siang. Felis, selamat siang. Ya, halo Nina, selamat siang. Halo Nina, bagaimana ambil stasi masyarakat menurutkan untuk divaksin berdasarkan di lapangan? Baik, saat ini saya lagi berada di lokasi vaksinasi masal di Kepaca di Pelabuhan Tonon Taikan Nunukan. Dan vaksinasi untuk hari ketiga ini dilakukan dengan target 600 orang. Tapi dari informasi yang saya himpun dari Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa sebenarnya hari ini targetnya 170 orang, namun yang mendaftarkan diri sampai saat ini yakni 600 orang. Artinya antusiasmu masyarakat untuk divaksinasi masal di Kabupaten Nunukan terbilang cukup tinggi. Berdasarkan keserangan dari sejumlah peserta yang menjalani vaksinasi, bagaimana reaksi-reaksi yang mereka alami setelah menjalani vaksinasi? Baik, salah satu peserta yang sudah ditemui paska melakukan vaksinasi masal ini mengatakan bahwa tidak ada efek apapun yang mereka rasakan, namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan-rekan narasumber sendiri bahwa ada efek demam yang biasa dirasakan paska vaksinasi. Namun, di antara vaksinasi Sinovac dan AstraZeneca sendiri, ternyata yang memiliki sedikit efek membuat peserta bisa terasa demam yakni vaksinasi AstraZeneca. Kemudian untuk pelaksanaan vaksinasi masal berikutnya, besok akan dilaksanakan kembali di BOR, di Koran Nunukan, dengan target 600 orang. Pak Liz, berdasarkan pantuan Anda di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan selama vaksinasi, ini seperti apa? Ya, untuk di pelaksanaan vaksinasi masal di pelabuhan tersebut, akan hari ini berlangsung saya progres, di mana sebelum memasuki lokasi vaksinasi, peserta terlebih dahulu wajib menunjukkan identitas mereka, kemudian dilakukan screening terlebih dahulu, dan setiap peserta wajib menggunakan masker, dan tempat duduk di dalam lokasi vaksinasi sendiri, diatur jaraknya. Bila. Baik. Kemudian sekedar informasi juga bahwa saat ini, hari kemarin, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Nunukan, meningkat cukup signifikan dari 7 kasus menjadi 130 kasus di Nunukan. Dan saat ini, dari pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penerapan PPKM Mikro sekaligus pengetatan jalur pintu masuk di pelabuhan Kabupaten Nunukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara, wartawan kami, Yunus Felis juga tadi, dan Lanal Nunukan, Let's Call Out, Nonot Eko Febrianto. Berikut liputannya untuk Anda. Yang dihadapi menjadi semakin kecil, dengan semakin kecil harapannya kegiatan ekonomi di pelabuhan ini tidak terganggu, otomatis tingkat orang yang kegiatan ekonomi di Nunukan juga tidak terganggu juga. Vaksinnya berjalanan kondisi atau bagaimana? Vaksinisasinya ini berjalanan kondisi atau bagaimana? Alhamdulillah, untuk Pak Gerin kita lihat, antusiasi semua masyarakat cukup besar, berarti kesadaran masyarakat yang menemukan terhadap vaksinasi COVID-19 ini sudah semakin besar. Ini harap kita semua, dengan rakyat yang kesadaran semakin besar ini, harapannya tidak lagi takut di masyarakat, tidak lagi terakhir-akhir masyarakat terhadap proses vaksinasi ini. Ini vaksinasi hari ini Sinovac dan AstraZeneca. 6 ratus di target terrealisasi semua, gitu? Iya, insya Allah. Kita berjalanan semua, semoga dari 600 target itu bisa telah-telah semua hari ini. Namun, iya bisa juga. Jadi 600 target itu tentunya kan Bapak-kawan lihat sendiri, harus kita sepuluhin dulu, mana yang layak, mana yang tidak. Harapannya 600 dapat terpenuhi semua. Ada perut kontra, itu memang wajar. Tapi saya lihat sampai akhir ini, yang datang di Telong Tajani, insya Allah semuanya pro, semuanya tidak ada yang kontra. Bapak, diimbangkan masyarakat, untuk tetap menjaga jarak? Iya. Jadi, kepada seluruh masyarakat menemukan, meskipun hari ini terlaksanakan vaksin, tetap jangan lupa progres menjaga jarak. Karena vaksin hanya salah satu usaha saja, tetapi dikira kita pribadi, kejadian kita pribadi itu hanya penting. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.